selamat menikmati ada pun pertanyaannya selama ini kondisi air BDM yang sampai ke pelanggan tidak stabil kadang jernih, kadang keruh bahkan sering pula terhentik khususnya saat kondisi selain dalam keadaan keruh baiklah, kami akan coba jelaskan dan jawab kondisi yang disebutkan tadi biasa terjadi di saat terjadi banjir sehingga kekeruhan air baku itu melebihi dari kemampuan WTP kami atau pengolahan kami untuk mengolah air menjadi air bersih yang mana kemampuan pengolahan air kami dapat mengolah air dengan bagus, dengan baik di kisaran sekitar di kisaran sekitar maksimal air sungai itu bisa mencapai 1000-1600 pentiu itulah yang menyebabkan air atau distribusi air ke pelanggan kadang kadang bisa ada keruh dan malah bisa mati karena kami juga menghentikan pengolahan karena memang kekeruhan air yang begitu tinggi sehingga pengolahan kami tidak bisa mengolah semua sekali itu kami menghentikan operasional pengolahannya kemudian bahan-bahan yang kami gunakan untuk pengolahan kami menggunakan BAC dan Tawas kemudian untuk disinfektan kami menggunakan takorit pengolahan air kapasitas pengolahan air kami sekarang untuk Barabai atau di BNA Barabai sekitar 75 liter per detik atau sekitar 6400 meter kudik per hari kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kondisi air PDM sekarang aman dikonsumsi PDM perusahaan selalu menganalisa parameter fisik ataupun kimia air yang kami olah oleh laboratorium kami atau oleh laboratorium internal kami sesuai dengan permengkes nomor 492 tahun 2010 jadi air PDM aman dikonsumsi namun untuk lebih berhati-hati atau lebih baiknya di masak atau diolah terlebih dahulu dikonsumsi dikonsumsi jadwal jadwal atau jangan berhati-hati jadwal untuk dikonsumsi 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 sehingga dikonsumsi sehingga dikonsumsi sedih ini tidak